Berikut adalah, jadwal pertandingan, Badminton Asia Team Championships 2024. Di hari Selasa, 13 Februari, tim beregu putri dan tim putra Indonesia, akan melakoni pertandingan pertama mereka. Tim putri Indonesia, akan melawan tim putri Kazakhstan. Pertandingan tim putri Indonesia melawan tim putri Kazakhstan, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3. Sementara itu, tim putra Indonesia, akan melawan tim putra Saudi Arabia. Pertandingan tim putra Indonesia melawan tim putra Saudi Arabia, akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 2. Selanjutnya, di hari Rabu, 14 Februari, hanya tim beregu putra Indonesia saja, yang akan melakoni pertandingan. Tim putra Indonesia, akan melawan tim putra Uni Arab Emirates. Pertandingan tim putra Indonesia melawan tim putra Uni Arab Emirates, akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3. Di hari Kamis, 15 Februari, tim beregu putri dan tim putra Indonesia, akan melakoni pertandingan terakhir mereka, di babak penyisihan grup. Tim beregu putri Indonesia, akan melawan tim beregu putri Hong Kong. Pertandingan tim putri Indonesia melawan tim putri Hong Kong, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 2. Sementara itu, tim putra Indonesia, akan melawan salah satu tim favorit juara, yaitu, tim putra Korea. Pertandingan tim putra Indonesia melawan tim putra Korea, akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 1. Sementara itu, pertandingan perempat final, badminton Asia Team Championships, akan berlangsung pada hari Jumat, 16 Februari. Di sesi pertama, yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan dipertandingkan babak perempat final beregu putri. Dan di sesi kedua, yang akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan perempat final beregu putra. Untuk pertandingan babak semifinal, badminton Asia Team Championships, akan berlangsung pada hari Sabtu, 17 Februari. Di sesi pertama, yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan semifinal beregu putri. Dan di sesi kedua, yang dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan semifinal beregu putra. Dan untuk pertandingan babak final, badminton Asia Team Championships, akan berlangsung pada hari Minggu, 18 Februari. Di sesi pertama, yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan final beregu putri. Dan di sesi kedua, yang dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan pertandingan final beregu putra. Terima kasih telah menonton!